Upacara Dies Natalis ke-57, Institut Teknologi 10 November dan pemberian gelar Dr. Honoris Causa pada hari ini, Jumat 10 November 2017 akan segera dimulai. Prosesi Institut Teknologi 10 November terdiri atas Rektor, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanah Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Wakil Departemen para Wakil Rektor, para Dekan, para Profesor dan para Mantan Rektor Dipandung Duta Taman, Hakun Wirawasista Aparamarta, STMMD PHD Staf Pengajar Departemen Teknik GIVIA, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi 10 November akan memasuki tempat Upacara Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagu Indonesia Raya dilanjutkan Himna Ides selamat menikmati 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 sebagai badan selamat menikmati fakultas selamat menikmati dan fakultas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati sebagai berikut sekolah selamat menikmati yaitu menikmati selamat menikmati jumlah kompetisi jumlah kompetisi menikmati selamat 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 menikmati kapal 101 persen artinya juga melebihi target dalam hal produktivitas riset dan pengembangan capaian publikasi internasional di TS adalah 78 persen yaitu 467 dari target 600 dolar internasional terindeks kopus atau yang setara skopus target adalah 1.000 yang saat ini sudah mencapai 835 dan tercatat 18 hak kekayaan yang telah didaftarkan Sehingga capaian ini adalah 90% dari target HKI yang disapai ITS. ITS juga berhasil meraih prestasi membanggakan dalam hal capaian tingkat kesiapan teknologi atau TKT 6 dan 7. Untuk Prototype Research and Development TKT 6 sudah tercapai 100%. Sementara untuk Prototype Industri, dari 5 yang ditargetkan, kami mencapai 10-nya. Jadi artinya capaian kami 200%. Perubahan menjadi PTNBH ini benar-benar dimanfaatkan oleh Sipitas Akademika ITS untuk mewujibkan keinginannya ITS. Tidak hanya terkemuka di level nasional, tetapi juga menjadi universitas riset kelas dunia. Di mana hal ini, ITS berada di tingkat 800 plus PS World University secara beranjak ditargetkan 2023 menjadi 500 besar dunia. Peringkat ke-40, ITS juga mencapai peringkat ke-43 untuk Green Matrix World dari World University Ranking. Peringkat ke-5 PTN terbaik versi Kemenesek Dikti. Dan sebagai institusi termuka di Indonesia, ITS tetap mempertahankan status akreditasi A. Beberapa program studi di ITS juga telah memperoleh akreditasi dan sertifikasi internasional, AUKIE maupun akreditasi NIAB. Dua pusat unggulan IPTEC tahun ini berhasil mendapatkan penguatan dan pendanaan dari Ristek Dikti, yaitu PUI SKO dan PUI MIA. ITS melalui beberapa pusat penelitian di bawah LPPM telah menginasiasi beberapa aktivitas dan infrastruktur yang sangat mendukung terbentuknya Science and Technology Park sebagai salah satu media percepatan hilirisasi hasil inovasi ITS. Pencapaian ITS dalam penguatan kapasitas inovasi tercermin dari capaian jumlah produksi inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dinampakkan pengguna. Tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan selaku Rektor kepada hadirin semuanya tentang capaian ITS terhadap semua indikator kontra aklimuja yang telah ditaratangin dengan Ristek Dikti. Sehingga akhir bulan September 2017 ini yang apabila dirata-ratakan telah mencapai 105% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang akan dilakukan ITS PTNBH untuk menjawab pertanyaan penting ke mana ITS akan melangkah dan bagaimana ITS berupaya untuk menjadi PTNBH unggulah. Berbekal sebagai pahlawan perjuangan 10 November, ITS bertekad untuk menciptakan produk-produk inovatif dan menjadikannya kontribusi untuk negeri melalui Pusat Unggulan Inovasi ITS dan Science Technopark ITS. Maritime Center, Right Creative Center, Automotive Center adalah wahana kami untuk memberi sumbangsi pada kemampuan inovasi bangsa. Iklim inovasi yang produktif akan semakin ditemukan melalui berbagai program di dalam co-working space Bekerja sama dengan mitra strategis ITS, terutama komunistik Dikti Kebebasan akademik, keuangan dan pengelolaan yang diberikan melalui status ITS PTNBH Menuntut ITS untuk dapat meningkatkan kemampuan revision generation Untuk itulah pada tahun 2017 ini didirikan PT ITS Technoscience Yang memiliki service area ITS Consultant, ITS Engineering, ITS Training and Certification, ITS Publishing, dan ITS ICT dan Infrastructure Sebagai PT NBH, saya berharap ITS mampu memberikan solusi dan inovasi dalam pembangunan bangsa ke depan Karena ITS adalah milik bangsa Sebagai insan yang pernah dibesarkan di kampus perjuangan Maka alumni ITS memiliki peran yang sama besarnya dengan kawan-kawan yang di kampus ITS itu sendiri Tahun 2024 diharapkan ITS menjadi perjuangan tinggi masuk di dalam 500 terbaik di dunia Tentunya tujuan ini tidaklah mudah Memerlukan beberapa sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya Program Dana Abadi ITS didesain sedangkan rupa untuk memberikan kemanfaatan bukan hanya kepada ITS Tetapi juga kepada mitra yang terlibat di dalamnya Berupa kesempatan untuk bekerjasama dalam pengembangan bisnis, penguatan jaringan, pelatihan, sertifikasi profesional, serta manfaat yang lainnya Dan kami yakini bahwa program ini akan membantu ITS dalam upaya menjadi world class university Keberadaan dan keberhasilan para alumni tentunya tidak terlepas dari perang ITS yang telah memberikan bekal untuk berkarya dan berkarir Dengan adanya program Dana Abadi ITS diharapkan bisa meningkatkan perang ITS di dunia pendidikan nasional Untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik Melalui program Dana Abadi, saya mengajak seluruh alumni, para stakeholders, civitas akademika, dan para mitra ITS Untuk bahu-membangun kebesaran ITS ke depan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia Sebagai langkah yang ketiga yang kami lakukan adalah dalam mendekatkan diri dengan masyarakat pengguna Sekaligus meningkatkan arus informasi dan data yang semakin besar Kami juga berinisiatif memperbaiki laman website ITS agar lebih akrab dan lamah lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami akan meloporkan kepada ibu, bapak, saudara-saudara sekalian Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan sekaligus akuntabilitas ITS Kami mohon doa restu dan dukungan ibu, bapak, saudara semuanya Agar ITS mampu menjadi PT yang terbaik Dan menjadi pelopor dalam proses pembangunan bangsa Indonesia ke depan Terima kasih sebelum saya akhli, perkenalkanlah saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kepada semua pihak yang telah membantu tersendalanya ke acara ini Para undangan yang mungkin tidak bisa saya putuskan satu persatu Namun demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih Tentunya yang pertama kali adalah kepada ibu dan bapak menteri Ibu khususi sebagai pementeri KKP Terima kasih Kemudian kepada dirjen Kemeresek Diti Yang dalam hal ini diwakil oleh dirjen kelembagaan dan dirjen inovasi Pak Dono dan Pak Jumen AP Silahkan beri, Pak Terima kasih Kemudian juga para dirjen dan sekjen di KKP Pak Rifki, Pak Sarwijaya Silahkan beri, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu Satu nol Kemudian juga ses deputi bidang produksi dari kooperasi UKM Oh ya, terima kasih ibu Kemudian juga staf ahli antar lembaga dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemudian tentunya Ketua KPK Dalam jabatannya sebagai Ketua KPK Bu Burun Jatim atau yang mewakili para pejabat tinggi militer Yang hadir dalam kesempatan ini Dalam hari yang berbahagia juga hadir para rektor pendahulu saya Pertama adalah Bapak Profesor Mahmud Jaki Silahkan berdiri, Pak Kemudian Bapak Profesor Haryono Sibid Silahkan berdiri, Pak Bapak Profesor Sibiono Bapak Profesor Muhammad Nuh Bapak Profesor Priosuprobo Dan Bapak Profesor Triobi Kemudian juga saya ingin mengucapkan salam dan selamat kepada para rektor yang hadir dalam kesempatan ini Ada Profesor Warsono dari Rektor UNESA Profesor Sulis Tiono dari Rektor ITK Kemudian jadi Dari Universitas Pertahanan Mohon maaf, mohon maaf Pak Terima kasih Pak Rektor atas kehadirannya Kemudian juga Direktur Oh, para Profesor Tabung Kami juga dihadiri oleh Bapak Profesor Lang Chung Chin Dari Nenseku Kau Laiwan Kemudian dari Profesor Leo Likard Dari TU Delf Please stand up Thank you for your comment Mungkin ada yang terlewat, mohon maaf Yang di bawah ini ada tamu-tamu sangat istimewa Yaitu Profesor Hasim Oh, Profesor Jalal Hasim Jalal Silahkan Pak, beri ini Pak Pak Tenoor atas kehadirannya Kemudian Profes Bapak Kiai Haji Salaluddin Mahir Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu tanya Tapi ada Prof Dahlani Saya sebut Profesor Terima kasih Pak Dahlani Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Mohon maaf sekali Tapi kami sangat berterima kasih Atas kerelaan Ibu dan Bapak Hadir di dalam acara ini Oh, ada satu lagi Kiai Haji Pak Budi Satrio Mana ya? Terima kasih Terima kasih kepada semua pihak Yang telah mengajarkan acara ini Kurang lebihnya saya mau maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Pemasangan giring-giring DS Natalis ke-57 Institut Teknologi 10 November oleh Rektor Kerelaan Ibu Apik Boxu Tambah cua selamat menikmati 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 profesor 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 berdasarkan secara menikmati selamat menikmati sebesar penghenti secara menikmati teramat menikmati menikmati dokter berkarya menikmati selamat menikmati 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 menikmati